Nah kalau acara seperti Nasdem, acara seperti PDI Perjuangan ini, dicontoh oleh partai-partai lain, kita makin kaya tuh. Oh ini partai ini mau ngapain, misalnya nih, ada yang ngomong bilang, oh ini partai ini nasionalis, partai ini religius, lo buka aja DRT-nya men. Semuanya tuh sama, semua partai di Indonesia, nasionalis, religius. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya semuanya cantumkan Pancasila kan. Ada yang mau bilang bukan partai religius, seorang ada Ketua Nandang Mayasa. Itu kan, itu hal-hal yang sebetulnya bisa kita korek-korek lagi. Kita mesti terbiasa aja bro, ini bakal begini terus sampai Oktober nih. Sampai pendaftaran Presiden, ini bakal ada pertemuan lagi, pertemuan terus diulas lagi, diulas lagi. Kalau gue sih seneng-seneng aja namanya, gue ulas kan. Mas Ganjar sudah selesai dengan PDI Perjuangan, ini golden ticket, boleh sendiri. Golden ticket. Mas Ali juga sudah selesai tuh, udah terletakkan piagam. Meskipun isunya bisa digoyang ya. Dengan ada tadi lobbynya AHY, terus kemudian ketika AHY tidak dipilih jadi cawapres. Nah kalau begitu-begitu wajarlah, kan gosip politik tuh. Tapi menurut gue ini udah selesai. Nah Prabowo ini kan nasibnya tergantung Pak Jokowi nih. Dia ini KIJ nih. Halo semuanya, gue Rozi Effendi, selamat datang kembali di Ngomong Politik Bersama Postkota. Dimana semua orang kita kasih kesempatan untuk ngomong soal politik. Seperti biasa, gue kedatangan tamu, tapi kali ini tamunya spesial. Bukan para calon legislatif yang akan berkontestasi di pemilu 2024, atau jangan-jangan dia juga mau berkontestasi lagi di 2024, kita gak tau ya. Tapi tamu spesial gue adalah Bang Henry Satrio. Apa kabar Ji? Baik, Alhamdulillah. Makasih banyak Bang udah mampir di rooftop ngomong politik. Ini enak ya? Enak ya? Asik nih. Ini selatan banget nih. Selatan banget ya? Iya, iya. Sebentar lagi senja nih. Iya, healing-hiling Bang. Terima kasih loh udah ngundang gue Ji. Terima kasih banyak juga udah. Gue lagi, karena kameranya dari depan kan. Ini gue dari tadi deg-degan sama perut gue nih. Gak apa-apa. Ini bagian dari politik nih. Itu one pack Bang, kalau sekarang namanya. Itu one pack dan itu seksi. The new seksinya sekarang orang tuh one pack. Ya bagus lah kalau itu bener. Jadi hari ini biasanya tuh kalau narasumber, gue tuh selalu minta mereka perkenalkan diri Bang Henry Satrio. Tapi kayaknya gak ada orang gak kenal sama Bang Hensat ya? Ada lah bos. Masa gak ada yang kenal? Gak mungkin, gak ada yang gak kenal. Semuanya pasti kenal. Gue emang dikenal sebagai dokter terbaik di keluarga gue. Alhamdulillah masih. Cuma gue doang soalnya. Iya, alhamdulillah masih dianggap juga lu sama keluarga lu Bang. Iya, bener-bener. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya bukan perkenalan Bang Hensat. Apanya tuh? Tapi positioningnya Bang Hensat. Oke. Orang tuh tau Bang Henry adalah founder dari satu lembaga riset namanya Kedai Kopi. Iya, iya, iya. Tapi belakangan ini seliwuran sebagai juru bicara salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Oh gitu ya? Which one you more prefer to mention in this interview Bang? Jadi jubirnya Anies atau jadi foundernya Kedai Kopi? Kalau jubirnya Anies, nanti saya ngomongnya hati-hati, terbata-bata. Karena kalau jubir itu kan sama dengan. Iya. Dan gue kan susah tuh ngejawab pertanyaan lu tuh. Gak susah. Iya, karena kan gue harus memikirnya kira-kira Mas Anies tuh standpointnya ada di mana gitu. Jadi mendingan gue ngobrol sebagai analis aja. Tapi udah official belum? Sebagai juru bicara Anies. Kan kalau official tuh nanti terdaftar di KPU lah. Kita hubungannya, hubungan pertemanan baik-baik aja. Hubungannya pertemanan. Tapi sering mewakili Anies berbicara di depan umum? Statement? Enggak juga. Jadi berita yang berseliwuran di mana-mana itu? Secara resmi ditunjuk? Oh ya, ditunjuk memang. Waktu untuk menjelaskan hutang gitu kan. Tapi abis itu kan banyak hal ya, banyak isu gitu. Saya kalau gak diminta Mas Anies ya saya gak bicara. Jadi kalau saya bicara sebagai jubir ya memang karena diminta Mas Anies gitu. Diminta secara langsung ya. Kalau gak diminta, saya lebih prefer jadi analis aja. Karena kan itu lebih mewakili pikiran saya kan. Iya. Ini kenapa saya jadi serius gini ngomongin ini? Gak apa-apa. Padahal kan gue lu tadinya tuh kan. Betul. Tapi gue terpancing nih tuh. Kayak gitu misalnya. Begitu lu bilang jubir, gue langsung berubah men. Berubah. Setelannya langsung berubah. Jangan-jangan hari ini pakai batik karena konteksnya jubir. Tadi saya abis ada beberapa syuting di TV jadi harusnya pakai batik gitu. Luar biasa kan. Di tengah kesibukan dia syuting di TV masih bisa main ke ngomong politik. Oh iya. Positioning lu sebagai founder Kedai Kopi. Berarti ngomongnya tentang pengamat politik ya Bang. Ya boleh. Nah segmen audiensnya ngomong politik tuh adalah anak-anak muda yang mesti paham soal politik. Belakangan ini Bang banyak agenda kegiatan politik para politisi. Macem-macem lah. Ada yang silaturahmi politik, ketemu antar koalisi, apel siaga gitu ya Bang ya. Meskipun kemarin ada hari bulan Bukarno. Tapi dia juga dijadikan kendaraan lah. Maksudnya dijadikan buat untuk deklarasi gitu-gitu. Ya tapi ini langsung aja ya. Menurut gue juga. Acara, dua acara partai politik itu menggelar apel siaga atau bulan Bukarno dan lain-lain itu menurut gue sih bagus buat kita tuh. Bagus buat kita? Karena di acara itu si ketua umum parpol bicara tentang visi misinya. Kemudian calon presidennya juga bicara tentang visi misi gitu ya. Jadi kita lebih tahu di awal gitu. Nah ini parpol misalnya. KPU itu kan tidak memberikan sarana untuk kita rakyat mengetahui lebih jauh tentang visi misi parpol gitu. Maksud gue gini, belum ada tuh debat antar ketua parpol tuh. Karena belum masuk masa kampanye. Kalau masa kampanye juga gak ada debat antar ketua parpol. Pasti yang ada itu debat antar calon presiden. Padahal kalau ada debat antar ketua parpol, itu kita bisa paham dan ngerti tuh. Ini maunya kenapa sih? Misalnya nih, ada partai politik yang katanya mewakili anak muda. Terus bicara tentang kalau kita kepilih, kalau kami kepilih BPJS gratis gitu ya. Apa cuma itu visinya kan kita gak tahu juga gitu. Ini gue gak usah nyebut nama partainya, mengurangi mention bro. Oh, mengurangi mention. Ya minimal logonya lah apa gitu. Enggak lah, udah ngerti lah. Nah itu kan kita selalu pertanyakan tuh. Makanya kemarin waktu ada acara PDI Perjuangan, kemudian acara Nasdem, itu gue sebagai rakyat tertolong banget. Oh ini partai maunya begini nih. Oh si calon presiden ini maunya begini nih. Jadi kita memahami itu dan menurut gue sih luar biasa berharga tuh. Tapi menurut lu sebagai pengaman politik, untuk siapa dan untuk apa bang? Jangan-jangan antar hanya untuk gagahan dulu aja di awal. Masalah tentang gagahan di awal terserah mereka deh. Tapi menurut gue informasinya yang harus didapet tuh. Ini maunya apa sih ini misalnya ya. Kenapa kemudian PDI Perjuangan waktu itu, bikin acaranya itu justru di VIP Timur. Sementara di Nasdem itu VIP Barat. Lu gak perhatikan ya? Gue gak ser-getil itu sih. Ya kan gue pengamat. Iya benar. Lo host kan? Iya betul. Nah ini gue jelasin, itu kenapa Timur? Karena waktu itu, ini ceritanya ya. Bung Karno itu pidato di GBK itu, itu di sebelah Timur memang. Tapi pagi-pagi men, kalau gak salah tuh pidatonya ya. Kemarin tuh sore, jadi matahari itu kena kita semua. Tapi gak apa-apa juga. Ini yang kita gak tau, cerita yang kita gak tau. Oke. Itu panas banget kita, tapi kan, ini gue kan ngobrol sama teman-teman gue di sebelah, kan beberapa pengawat politik juga diundang tuh. Gue juga datang sana. Kan ada yang, aduh gila panas banget. Lu ngeluh aja sih. Gak disuruh berjuang, cuma disorot matahari aja. Ngeluh aja ya. Terus mereka jadi agak malu juga kan. Jadi tetap bertahan tuh. Nah sampai selesai kita. Sampai selesai? Sampai selesai. Ngadep ke matahari? Ngadep ke matahari, tapi waktu itu kan dikasih caping tuh. Oh dikasih caping. Jadi kita memang, ya kan VIP stage-nya tuh, Pak Jokowi, Bu Mega, Bu Mbak Puan, Pak Ganjar tuh di atas kita tuh. Di atas kita. Gak ngadep matahari ya? Ada ininya. Ada beginiannya. Oh ada-ada. Ada matahari tapi gak kenal. Iya betul. Nah kan matahari dari sana, kita dikasih caping men. Jadi ya kita semuanya rata-rata tuh, cara mendengarkan pidatonya tuh sama lah. Gini aja tuh. Jadi biar gak kenal, kena caping aja kan. Gak palas men. Tapi gitu lah. Nah yang Nasdem ini kelihatannya kemarin tuh VIP Barat ya. Kan gue kemarin di luar aja tuh sekelinteran, karena lebih seru juga mendengarkan itu di luar, tapi lebih banyak gue mendengarkan orang-orang yang hadir di situ. Nah menarik juga. Nah kalau acara seperti Nasdem, acara seperti PDI Perjuangan ini, dicontoh oleh partai-partai lain, kita makin kaya tuh. Oh ini partai ini mau ngapain ini partai ini. Misalnya nih, ada yang ngomong bilang, oh ini partai ini nasionalis. Nasionalis. Partai ini religius. Lo buka aja DRT-nya men. Semuanya tuh sama, semua partai di Indonesia. Nasionalis, religius. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya semuanya cantumkan Pancasila kan. Ada yang mau bilang bukan partai religius, seorang ada ketua dan nama Esa. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa kita korek-korek lagi. Tapi bang pada akhirnya konteks acara-acara tersebut tuh hanya bermain di sekitaran orang-orang itu aja. Bahkan sentimen di anak muda, kalau abang pernah lihat di TikTok nih, banyak orang yang bilang, jangan dekati GBK selama masa pemilu 2024, karena akan jadi tempatnya orang partai gitu. Bakal dinilai semrawut, dinilai juga jadi acak-acakan, jadi tempatnya orang bodi shaming. Ya mau gimana lagi? Kita punyanya GBK di Jakarta, terus kita punyanya JIS. Ya pasti akan di situ-situ aja. Cuma intinya ya, kalau ada partai politik bicara itu, kenapa misalnya Nasdem harus Anies Baswedan? Kenapa PDI Perjuangan Ganjar Pranowo? Bahkan kalau lo kulik-kulik nih, misalnya kita bicara tentang Majasila ya. Coba, lo pernah gak bertanya dalam hati, kenapa logo kemanusiaan yang adil dan beradab, kan bentuknya rantai tuh. Lo menyadari gak kalau rantai itu, bentuknya tuh beda, lingkaran sama kotak. Tuh bentuknya bukan lingkaran-lingkaran tuh. Ada filosofinya. Kenapa kemudian merah dan putih gitu-gitu loh. Hal-hal itu tuh sebetulnya bisa kita cari dari, apa ya, visi-misi, nilai-nilai yang ada di partai politik. Nah itu apel dan tadi acara besar di GBK. Lalu pertemuan antara pemimpin koalisi, bukan pemimpin koalisi, pemimpin partai, para petinggi partai. Nah itu gue juga, itu juga. Bukan agak bingung sih Bang, karena selalu tidak menemukan konklusi yang konkret gitu. Selalu pada akhirnya ngomongnya, ini silaturahmi politik, kedewasaan politik, menciptakan politik yang damai. Meskipun kita udah tau lah, at the end of the day bakal akan terjadi gap gitu kan ya. Gak akan damai lah, ada lah damai gitu. Tapi gak sedamai yang mereka bicarakan di awal. Kita mesti terbiasa aja bro. Ini bakal begini terus sampai Oktober nih. Sampai pendaftaran presiden. Ini bakal ada pertemuan lagi, pertemuan terus diulas lagi, diulas lagi. Kalau gue sih seneng-seneng aja namanya gue ulas kan. Sebagai pangkat politik, sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan? Jadi gini ya, sebetulnya pertemuan itu penting. Gue mencatat minimal ada tiga tuh. Yang pertama, mereka itu mempertontonkan bahwa komunikasi politik itu terjadi. Di masyarakat. Kepada masyarakat nih dipertontonkannya. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa, mereka itu sedang juga mengedukasi masyarakat, bahwa setiap kali kegiatan politik itu, diskusi-diskusi itu harus ada. Membuka diri satu sama lain itu harus ada. Karena itu esensi dari demokrasi. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat juga, kalau ada pertemuan koalisi itu, sebetulnya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya cerita. Dia itu mau kasih story aja buat kita. Terus kemudian kan kita tebak-tebak. Asupan, asupan. Ya betul lah kalau bahasa lo asupan. Nah yang gak seru ini misalnya yang ketiga nih. Apa nih? Mereka tuh sebetulnya politik itu kan bisnis harapan ya. Bisnis harapan. Jadi tuh kayak lagi mengumbar PHP gitu. Lagi PHP ini. Apalagi kalau buat yang garis keras nih. Misalnya ya, ada pertemuan antara Mbak Puan sama Mas Ahai. Wah, mantep nih. Iya. Demokrat sama PDI Perjuangan. Iya. Menjadi guyup, menjadi satu. Oh jadinya apa nih? Wah, Ganjar gak jadi nih. Wah, Anies gak jadi. Ini kan seru tuh ya. Oh PHP nih. Apalagi nih. Tapi kan yang menarik, kalau Mbak Puan sama Mas Ahai jadi satu, itu kan Demokrat sama PDI Perjuangan. Seru tuh. Seru. Dua kekuatan besar ya. Kan kita. Yang setelah sekian lama berseteru. Iya. Akhirnya membangun komunikasi. Bener kan. Jadi abang adik lagi. Nah, itu kan kita PHP tuh. Ternyata sampai hari ini kan. Apaan lagi nih? Kok gak ada kelanjutannya? Gak ada keputusan yang konkret yang tadi gue bilang. Iya. Apalagi begini. Sekarang ada gosip kan. Gosip politik nih. Pak Prabowo tuh bakal bersama Mas Gibran. Itu kan di MK lagi ada nih. Iya. Dari 40 tahun. Jadi sebetulnya waktu itu 35 bro. 35. Sarat jadi Capres, Capres itu terus dinaikin jadi 40. 40. Nah ini diajukan lagi, diturunin jadi 30. 30. Gitu ya. Kan kadang-kadang kita mikir kenapa gak 18 aja. Kan kalau batasan kita kan 17 tuh. Ya 18 lah. Jadi lebih muda lagi kan. Ini kan tapi kan yang jadi ketua MK ini kan omnya Gibran nih. Jadi bisa jadi aja tuh disetujui tuh. Nah itu ya. Ini misalnya kebayang nih. Pak Prabowo sama Mas Gibran. Mas Gibran. Terus misalnya nih. Mas Ani sama Mas Aye. Mas Aye. Kan Mbak Puan nih. Mungkin ya. Wah. Anaknya Jokowi. Maju Capres. Anaknya SBE. Maju juga Capres. Kok saya. Enggak ya. Ini gimana ini terusannya kan. Gitu ya. Bisa jadi tuh. Rame juga tuh. Ngobrolnya mungkin panjang lagi tuh. Seru lagi tuh. Bisa jadi mungkin Ganjar Puan. Kan boleh tuh. PDI Perjuangan boleh tuh. Boleh, boleh dong. Ini menarik nih. Tapi kalau kita bicara itu tadi ya. Ini mempat-lempat gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Justru sebetulnya sekarang itu. Menurut gue nih. Calon presiden yang deg-degan itu. Maksudnya Prabowo. Karena? Mas Ganjar sudah selesai dengan PDI Perjuangan. Ini golden ticket. Boleh sendiri. Golden ticket. Mas Anis juga sudah selesai tuh. Udah terletakkan piagam. Meskipun isunya. Bisa digoyang ya. Dengan ada tadi. Lobbynya Ahaye. Terus kemudian. Ya ya. Tapi Ahaye tidak dipilih jadi cawapres. Nah kalau begitu-begitu wajar lah. Kan gosip politik tuh. Tapi menurut gue ini udah selesai. Nah Prabowo ini kan nasibnya. Tergantung Pak Jokowi nih. Dia ini K.I.J. nih. Bukan tergantung C.I.M.in. Bukan. Dia ini gue sebut K.I.J. K.I.J. Kenapa? Koalisi Instruksi Jokowi. Jadi. Dia ini jadi calon presiden. Tergantung Pak Jokowi banget. Ya. Misalnya nih. Akhirnya Pak Jokowi ide-idenya diterima sama Bu Megani. Terus kemudian Pak Jokowi. Ya udahlah saya tegak lurus sama Bu Megalah. Hei partai-partai politik. Yang berada di dalam koalisi pemerintahan. Mari kita bantu semua PDI Perjuangan. P3 kan udah duluan. PKB masuk. PAN masuk. Golkar masuk. Gerindra sendirian. Nah terus gue gimana? Sorry. Partai gue PDI Perjuangan. Saya tegak lurus sama ketua pempartai. Semuanya ke PDI Perjuangan. Jadi komposisinya. Satu tiga lima. Satu Gerindra sendirian. Tiga di Mas Anis. Lima di Ganjar. PDI Perjuangan. Saya bisa nyalur nih. Kalau begini urusannya kan panjang nih. Panjang. Panjang nih jadi. Bahkan Prabowo tidak punya kesempatan apapun kan Bang? Ya bingung dia. Makanya kalau gue sih jadi Pak Prabowo harusnya dari sekarang udah. Langsung aja hijab kabul sama Caimin tuh. Meskipun ada isu kesepakatan Pak Jokowi akan jadi ketumpartai Gerindra. Itu mau dibahas gitu juga. Kalau gosip-gosipnya gue buka, gue buka semua nih. Buka aja. Kenapa? Ini pos kota sih ya. Jadi gak akan kena UIT kan nih. Enggak dong. Dewan pers nih urusan ini kan. Iya betul. Itu bener tuh. Ada isunya begitu kan. Jadi kalau Bapak nanti menangin saya Pak. Bapak jadi Ketua Umum Gerindra Pak. Pak Skiberan jadi wakil saya Pak ya. Dia kan satu hal bro yang mesti diingat. Dia tuh kan nanti Pak Jokowi tuh bakal jadi mantan. Presidennya kan kalau menang Pak Prabowo. Saya gak yakin sih. Kalau kemudian si mantan ini masih bisa nuntut-nuntut. Namanya mantan kan. Balikin barang gue ambil. Balikin gitu kan. Dia gak punya legasi. Gak punya kemampuan untuk tawar-penawar. Jadi gosip-gosip itu tuh boleh aja tuh. Kayaknya tadi saya bilang tuh. Kalau Mas Gibran di-approve nih. Jadi ini dia nih wakil presiden kan. Nah itu pertanyaan bagus tuh. Kenapa kemudian ada citra Pak Jokowi lebih ke Greenra ketimbang ke PDI Perjuangan. Betul. Karena dia ini kan sebetulnya lebih nyaman tuh bersama relawan dia tuh. Bersama relawan. Bukan barang PDI Perjuangan. Itu alasan terkuat juga. Ketua Projo jadi Menkom Info. Nah iyalah. Itu pasti. Dia lebih nyaman dengan relawannya. Karena relawannya ini tegak lurus ke dia kan. Tegak lurus. Merah kata Jokowi, merah kata kami. Kalau PDI Perjuangan itu tegak lurusnya ke Ketua Umumnya lah. Ke Ibu Mega. Misalnya nih tadi ngomongin Mas Budiari kan. Mas Buni itu. Ketua gue tuh Visi Pui. Wah sik. Dia jadi nih Menteri. Tujuannya apa ya. Sekarang ini kan momentumnya yang lagi pengen dibangun tuh. Keliatannya momentum untuk Pak Prabowo kan. Betul. Kalau mau tahu Pak Jokowi arahnya kemana. Lihat aja relawannya. Kalau relawannya ke Prabowo, ke Prabowo tuh Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu tadi. Relawannya itu tegak lurus. Ke Pak Jokowi. Karena tegak lurus itu. Daripada dia pusing-pusing nyari Ketua Umum Parpol kah. Atau Kader Parpol. Jadi Menterinya. Yang akan ngurusin komunikasi ini mendingan ditaruh aja tuh. Si Mas Budiari seorang loyalis Jokowi sejati dan tegak lurus ke dia. Tegak lurus ke dia. Jadi bisa atur itu. Bisa atur. Dan meningkatkan bergening posisinya Projo secara tidak langsung kan. Bahkan mereka layak diperhitungkan untuk jadi Menteri gitu. Dan kemudian dengan leluasa bisa mendukung Pak Prabowo. Momentum selanjutnya dari Pak Prabowo. Pertemuan Budiman Sujad Miko dengan Prabowo Subianto. Itu demi. Itu yang paling diuntungin Pak Prabowo lah. Karena dengan ketemunya Budiman dengan Pak Prabowo itu. Minimal tuh kalau Pak. Kalau ini bahasanya netizen itu. Iya. Pak Prabowo ini kan dapet image Iljin. Iljin. Mantan pembuli gitu ya. Kalau ketemu sama Budiman Sujad Miko. Yang ikon perjuangan order baru. Icon yang diculik gitu ya. Betul. Terus Budiman Sujad Miko buji-buji Prabowo. Betul. Itu minimalis lah langsung isu-isu begitu. Sentimennya hilang. Sentimennya hilang. Budiman Sujad Miko aja mau memaafkan. Masa yang gak diculik gak mau memaafkan. Kira-kira begitu kan. Walaupun abis itu dia dipanggil. Tapi kalau lo kemarin lihat itu. Ingin sekali pertemuan ini diketahui oleh publik. Karena wartawannya banyak. Disiarkan dimana-mana. Tapi lo mau bilang sebenarnya PDIP juga struggling. PDIP struggling menurut gue enggak bro. Enggak. Yakin. Kenapa gue bilang begitu? Yang pertama. Dia punya pengalaman jadi oposisi. Dia punya pengalaman jadi penguasa. Pada saat dia jadi penguasa dan dia jadi oposisi. Hidup ini partai. Tapi once Jokowi keluar. Arti kata keluar statementnya. Saya mendukung Prabowo. Gak apa-apa. Gak akan pengaruh pada PDI. Yang kalau Pak Jokowi ngomong kayak gitu. Ngaruhnya ke siapa? Anak-anaknya. Nah didukung oleh PDI Perjuangan jadi. Kepala daerah kan. Nah itu panjang urusannya. Ini gue cerita kenapa gue bilang PDI Perjuangan dan setelah akhirnya. Ini salah satu partai yang gue kagumis gitu. Bung Karno itu mewariskan ajaran. Ajaran Bung Karno banget. Nah supaya ajaran ini abadi. Oleh Megawati Soekarno Putri. Yang paling mengerti ajaran Bung Karno. Ajaran ini diwadahkan. Dikasih badan. Dalam bentuk partai politik. Makanya. Ajaran Bung Karno itu awet tuh di PDI Perjuangan. Jadi selama ajaran itu dipatuhi oleh kadar-kadar PDI Perjuangan. Hidup nih partai. Hidup. Aman nih partai. Partai ini pernah punya elektabilitas 3%. Terus langsung melonjak 33%. Partai ini pernah dikuyo-kuyo oleh Orde Baru. Pelan-pelan kalau ngomong Orde Baru ada yang ngeliatin nih. Nah. Tapi hidupnya. Ya. Itu memang partai ini menurut gue istimewa ya. Dan saat ini akar rumput PDI Perjuangan itu paling solid. Menurut gue. Meskipun banyak fatsumnya. Ya gak apa-apa kalau itu. Yang penting kan solid aja. Hanya bisa ditandingi oleh partai politik yang namanya PKS. Akar rumputnya PDI Perjuangan itu menurut gue hanya bisa ditandingi oleh akar rumputnya PKS. Besok dikutip ya di poskota. Jadi memang ini kalau di kubu-kubu PDI Perjuangan PKS. Ini kalau berdua ini sampai berkoalisi. Wah ini cakep. Meskipun lembaga riset manapun ngomong PKS elektabilitasnya tidak setinggi itu. Perhari ini. Perhari ini. Partai politik anak muda. Ya. Dia kan mengurangi mention nih. Dia jadi partai politik tapi gak punya organisasi sayap. Susah bos itu jadi partai politik itu. Kenapa gue bilang misalnya PDI Perjuangan. Dia punya organisasi sayap Banteng Muda. Banteng Muda Indonesia BMI. Ya itu adalah sayap organisasi PDI Perjuangan yang merangkul anak-anak muda. Tadi kita sebut PKS ya. Dia punya juga tuh organisasi sayap untuk merangkul anak muda. Golkar juga punya. Golkar juga punya. Pan punya. Ini ada satu partai politik yang katanya merangkul anak-anak muda. Cuma gak punya organisasi sayap. Lupa jungkir balik juga gak gede-gede partai politiknya. Bang balik lagi ke tadi. Cawe-cawe udah tadi udah jawab Bang Henry. Tentang pertemuan antara ketua koalisi itu erat kaitannya dengan penentuan bakal cawapres juga. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada nama cawapres yang keluar. Ya. Bahkan dari mulut capres-capres yang sudah ditentukan. Jadi ini lagi rebutan orang yang orangnya hanya itu-itu aja di survei-survei yang ada. Atau lagi main simpen-simpenan aja takut di roasting. Gue rasa takut di roasting. Jadi emang ini cuma masalah strategi aja. Tapi misalnya ada satu aja yang ngumumin cawapresnya itu efek dominonya kenceng tuh. Yang lain pasti ngumumin juga. Artinya berarti sudah dipegang namanya? Sudah dipegang namanya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau secara resmi ngikutin jadwal KPU. Itu masa kampanye itu cuma sekitar 75 harian men. Itu untuk menjangkau seluruh Indonesia gak cukup waktunya 75 hari itu. Jakarta aja udah seribet ini kan. Belum lagi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, Sumatera. Jadi dengan waktu 75 hari itu gak sempet. Makanya kalau Mas Anies kan ini jadi rakyat. Dia bebas aja mau kemana aja boleh. Ini ada pejabat-pejabat yang masih jadi pejabat. Cuma statusnya capres katanya. Nah ini tetep keliling-keliling tuh. Itu kan sebetulnya ya, sebetulnya-sebetulnya dia paham lah maksudnya gue apa. Kenapa demikian itu? Dia cuek aja walaupun misalnya hari kerja tetep kampanye-kampanye itu. Karena dia paham itu gak cukup waktunya. Jadi kalau lu mengandalkan Jabal KPU misalnya nih kita yang ikutin tahun lalu ya. Kayak Maruf diumumkannya di ujung-ujung. Di Amin 1. Atau Mas Andi juga diumumkannya di ujung-ujung. Itu gak cukup waktu untuk kampanyenya. Karena yang tahun 2019 tuh 6 bulan waktunya. 6 bulan. Cukup lama, 6 bulan lebih lah kalau gak salah. Tapi ini cuma 175 hari men, gak cukup waktunya. Lu baru jalan sedikit wah udah selesai. Tau-tau minggu tenang, begitu-minggu tenang udah gak boleh ngomong apa-apa lagi kan. Kalau bang, kalau udah ada namanya, kenapa masih banyak orang-orang yang pede dengan namanya bakal jadi cawapres berkeliaran di mana-mana? Kan masih ngarep bro. Belum ada tanda tangan kan. Berarti masih adakah kesempatan? Masih ada. Misalnya nih, Mas Ganjar ya. Bu Megatuh, sejarahnya. Gak pernah ngasih wakil presiden ke petugas partainya yang berpeluang melawan dia di periode kedua. Di periode kedua. Pak Yusuf kala misalnya, udah habis waktunya. Gak bisa lagi. Pak Yai Maruf, aman-aman aja. Dan sampai sekarang kelihatannya happy-happy aja tuh PDI Perjuangan. Makanya kalau misalnya disebut misalnya, Sandi Aga Uno. Oh, kalau dia jadi wakresnya Ganjar, mesti tekan kontrak dulu tuh. Tidak akan maju ke periode selanjutnya melawan Ganjar Pranowo. Anis juga gitu. Kontrak juga kan? Tentang apa? Gak akan maju melawan Prabowo. Di 2019. Kalau Prabowo maju, dia gak maju. Itu 2019. Oh, berarti 2024 gak berlaku? Enggak, tahun udah lewat tahunnya. Ada masa keadaan luar, Sadu. Oh, ada juga ternyata. Kayak ini ya, kayak kontrak kerja ya. Itu pengamat yang ngomong ya, bukan kipir tuh. Kalau Mas Anis ini, wakresnya itu mesti yang berani. Gak gampang nginjek krem sama kopling lah. Kalau dia ngegas tuh. Ini kan ada yang di gadang-gadang nih. Jagoannya Mas Dimas juga tuh. Wah, gadang-gadang. Eh, digeledah kantornya. Langsung diem, men. Saya enggak, saya enggak. Ada lagi siapa disebut. Wah, enggak, enggak. Takut gitu. Jadi, cari wakilnya Mas Anis nih, musuh yang berani. Siapa tuh wakilnya? Ya, yang berani. Itu udah ada di kantongnya Mas Anis kan? Iya, udah di kantong. Kalau lo maksan, ntar gue Jafri lah. Oke. Gitu tuh. Jadi, namanya tuh gak banyak. Dan nama-nama yang beredar jadi calon wakil Presiden Mas Anis tuh, belum pernah ada yang, selain yang lo pikirin, itu yang bareng-bareng Mas Anis. Orangnya itu lagi-itu lagi. Yang lain kayaknya yang berani, men. Coba siapa? Lo sebut aja lah. Kofifa, misalnya gitu. Emang pernah bareng Mas Anis? Enggak pernah. Enggak pernah. Sementara Mas Ganjar kan banyak tuh bererot. Kalau gue sih, ini pikiran pengamat ya. Bisa jadi kayak yang Ma'ruf lagi tuh, pasangannya Mas Ganjar tuh. Karena nyaman kan, PDI perjuangan juga. Tidak ada, apa namanya, tidak ada intervensi gitu ya. Santai-santai aja. Dan itu bener bro. Secara undang-undang, diperbolehkan. Bukan hanya diperbolehkan, dilindungi oleh undang-undang. Apa yang dilakukan kayak Ma'ruf itu? Karena kan memang menggantikan peran Presiden kan. Peran Presiden. Dan dia kalau gak ada tugas di Presidennya, menunggu di istana. Itu betul bro. Jadi, apa yang dilakukan Ma'ruf Amin, sesuai dengan amanan undang-undang. Cocok udah itu. Cocok. Makanya gue rasa, itu salah satu nama yang perlu dipertimbangkan deh. Walaupun ada nama-nama lain ya. Berarti kalau ngomong, lobby-lobby politik, untuk menjegal salah satu pasangan capres tuh, ada atau gak? Ada dong. Itu kan wajar bro. Namanya pertarungan kan, kalau ada lawan yang begitu kuat, kalau bisa gak bisa ikut bertarung lah. Gitu kan. Ini kan menariknya begitu tuh. Di survei gede kopi kan nanti suku nomor tiga. Tapi, yang setiap lembaga survei punya, dan terserah lembaga surveinya, ada kebebasan buat lembaga survei, mau hubungin atau tidak. Itu data swing voters. Swing voters itu adalah, data orang-orang yang masih berubah pilihannya. Masih bisa mengubah pilihannya. Baik itu di Hamin 1, atau hari H, atau pada masa kampanye itu ada tuh. Setiap lembaga survei punya. Dan gue yakin, bila ada memang nih, ada lah ya, kelompok-kelompok yang ingin menjegal Mas Anis tuh, juga melihat itu. Waduh, swing votersnya masih tinggi-tinggi nih men. Jadi sebetulnya rata-rata, masih berada di garis start yang sama. Kalau di garis start yang sama, kalau bisa nih orang, kagak usah bertanding lah. Panjang juga urusannya nih, kalau kayak gini. Nah itulah kenapa, rahasia. Kenapa Mas Anis, walaupun peringkat ketiga, tapi masih aja diganggu-ganggu. Harusnya kan kalau impur nih, peringkat ketiga beneran, ini diemin lah. Ala oji udah lah. Juara harapan lah itu, biarin aja lah gitu. Terserah lah. Pasti kan digituin nih. Jadi ini agak ada deg-degannya juga gitu. Learning by experience mungkin Bang, dari Pilgub DKI Jakarta. Nah bisa jadi begitu. Anis ini kan ahli nyalip di tikungan nih. Nomor tiga-nomor tiga menang. Contohnya misalnya, di hasil survei Kedai Kopi juga, itu 61,3 persen. Masyarakat tuh ingin perubahan. Meskipun tingkat kepuasannya tinggi. Tingkat kepuasan tinggi. Nah itu kalau dibuka rapornya, itu tentang politik, kestaraan hukum, ekonomi apalagi, itu rendah men. Bahkan ya untuk politik hukum. Tahun 2022 itu, Kedai Kopi kerjasama dengan Good News from Indonesia, terus kemudian kantor staff kepresidenan, itu bikin indeks optimisme generasi muda. Untuk urusan hukum dan politik, minus 10,2. Nah kalau di statistik, bacanya hati-hati. Jadi gak bisa langsung diutarakan pesimis. Tapi yang paling tepat, itu tidak optimis. Atau optimismenya, di bawah nol. Minus 10,2. Jadi hal-hal itu sebetulnya, yang membuat, hati-hati juga presidenin. Kenapa kemudian Bansos tetap dilaksanakan. Masalah kemudian, tidak tepat sasaran atau tidak, yang penting ini tetap digelontorkan. Jalan tol terus diresmikan. Jalan tol terus diresmikan. Resmiin aja pokoknya, masalah itu kepake apa enggak, pokoknya resmiin. IKN tetap lanjut gitu ya Pak. IKN lanjut ya Pak. Ya kalau presidennya orang Jokowi? Ya gue rasa sih karena udah jadi undang-undang ya, siapapun presidennya pasti akan dilanjutkan. Gitu. Tapi lu, ngaca di pasal undang-undang itu, ada satu pasal, pemindahan ibu kota, waktunya itu ditentukan oleh presiden. Presiden betul. Jadi kalau sampai sekarang, Pak Jokowi gak mindahin ibu kota, belum mengumumkan kita pindah gitu ya, berarti emang belum siap. Belum siap. Belum siap. Jadi, jadi memang belum siap ternyata ya? Emang belum siap. Memang belum siap ya. Itu kan Pak Jokowi itu kan die harder utamanya IKN ya. Jadi sampai sekarang tuh kan muter-muter cari investor tuh. Itu kalau Pak Jokowi yang dari hati tuh, menjual IKN tuh, belum laku-laku, itu presiden selanjutnya kira-kira gimana tuh? Menurut lu gimana, Ci? Ya sama kayak... Dapet gak tuh kira-kira tuh? Ya sama kayak investasi. Gimana? Investasinya bodong apa enggak? Gitu aja. Oh, maksud lu? Itu hati-hati tuh men. Maksud lu investasi di IKN bodong? Maksudnya investasi, apakah ini investasi real atau non-real aja? Jadi maksud lu IKN tuh gak non-real? Enggak juga. Kan kita gak tau posisinya. Oh iya, iya, iya. Gambling kan? Namanya juga investasi kan gambling dimana-mana. Tapi rata-rata memang, ibu kota negara-negara, termasuk di Indonesia, itu biasanya syaratnya dua. Ada sumber air, dan ada jalur transportasi. Makanya, hampir semua, mungkin semua ya, ibu kota-ibu kota negara itu, ada sungai. Ya. Di Jakarta kan ada tuh, Siliwum, di Cairo, Washington juga ada tuh. Jadi, itu juga gue, makanya waktu itu sempat ngobrol juga tuh, sama teman-teman yang di Kain itu. Kenapa sih, Pak Jokowi, maksain banget daerah baru gitu. Kan bisa aja, kalau memang dia ingin, ini kan ukuran penggaris tuh ya, dari sini deket, dari sini deket, dari sini deket, dari sini deket. Kan bisa aja balik papan, kemudian dikembangkan gitu. Balik papan udah jadi tuh, dan gak ganggu sama Rinda kan, ibu kotanya Kalimantan Timur kan. Kenapa gak begitu ya, tapi mungkin Pak Jokowi punya, ada perhitungan yang lain lah. Ada wisdom yang lain lah. Tapi, kita bakal gak ngomong IKN. Kenapa? Kepanjangan, kebanyakan. Masih banyak lagi tuh, investigasi mendalam terkeningkan IKN. Kita balik lagi ke, tadi Bang Henry, singgung swing voters. Ya. Swing voters tuh, mostly adalah anak-anak muda. Millennial dan Gen Z lah. Pendatang baru, dalam dunia, dalam dunia pemilih ini. 70% Bang katanya. Sudah tepat kan strategi politik, di saat lobby-lobby politik, gak diam-diam juga sih. Cuman kita gak tau nih. Kita nih kayak lagi, datang ke restoran, tapi kita gak tau menu-nya apa aja. Ini gue cerita nih. Ini disertasi gue. Aktivitas media sosial, itu tidak berpengaruh pada elektabilitas. Siapapun calonnya. Gitu. Aktivitas media sosial itu berpengaruh untuk popularitas. Tapi masalah milih-milih, ntar dulu. Itu hasil disertasi tuh. Jadi kalau ada yang mau protes, mesti S3 juga tuh. Ambil disertasi yang sama. Aktivitas media sosial, tidak berpengaruh pada elektabilitas. Itu ada juga teori lain, Mary Lim itu dia bilang, many click doesn't stick. Jadi artinya gue follow lu, gue kalau untuk milih ntar dulu. Masyarakat dunia tuh rata-rata milih pemimpin yang jujur. Sementara di Indonesia, jujur itu gak pernah nomor satu. Di semua hasil survei tuh gak ada jujur nomor satu. Biasanya kalau gak berakyat, sederhana, cerdas gitu. Tadi yang milih jujur tadi di usia mana? Yang baru mau makan besok lo belos. Itu kan. Gen Z lah ya, gen Z lah ya. Kita berkesimpulan awal tuh. Uh, kalau gitu kalau mau milih Gen Z nih, dia jualan jujur nih. Oji, jujur sampe mati. Gitu kan. Itu jangan-jangan bisa kepilih tuh kalau ngomong gitu doang. Tapi yang kita dalami kan. Peneliti nih teman-teman kedai kopi jago juga. Nanti kira-kira kalau pas milih, lo bakal milih sendiri atau ada yang ditanyain atau ada yang mau pengaruhi lo gitu. Nah rata-rata menjawab bahwa kelompok-kelompok yang milih jujur ini, yang kata lo ke Gen Z ini, kita sih akan milih sendiri ya, tapi kita akan tanya juga ke mama papa. Jadi, oke, gue punya pilihan, tapi gue akan tanya juga ke mama mama gue. Itu juga kejadian tuh, misalnya anak gue tuh, sekarang udah nanya tuh. Nanya ke lo. Pantar milih siapa, gue bilang milih A gitu, oh yaudah deh. Dan itu mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Iya. Jadi hati-hati juga nih memahami Gen Z ini. Makanya, buat partai-partai politik atau calon presiden ya, segera saja inget dengan kedai kopi lah. Supaya lebih paham nih, masalah begini-beginian. Ujungnya. Nggak, karena itu penting bos. Jadi orang-orang tuh terlalu simple memandang Gen Z. Nggak simple justru, karena kita nggak tahu keinginannya Gen Z itu yang kayak gimana. Exactly men. Kalau lo bilang jujur, jujur yang kayak gimana. Dari mana tolak indikator jujur. Iya. Kursi kejujuran aja nggak bisa nilai orang jujur apa nggak kan. Jangan pakai otot dong. Gue mau pakai Gen Z ini. Tapi Gen Z itu memang luar biasa. Bahkan yang lebih tinggi dari Gen Z lah. Yang sudah lulus lah. Misalnya first graduate gitu. Mereka tuh kalau ditegur, nggak masalah men. Bahkan ada temen gue tuh, dia punya perusahaan, Gen Z-nya banyak. Itu gue bingung tuh. Sama anak-anak sekarang. Mereka kalau dipecat udah itu nggak apa-apa. Mental health aja paling. Oh gitu ya? Healing habis itu. Abis itu healing? Iya. Kan work-life balance lebih penting. Boleh juga? Iya dong. Work-life balance tuh lebih penting? Iya, daripada punya pimpinan yang toxic. Oh gitu ya? Iya, daripada pimpinan toxic, wilayah kerja yang toxic, mending kita cabut. Habis itu? Iya itu makanya gue bilang, sebenarnya pengambilan keputusan. Masih ada papa mama, nggak masalah? Agak beda nih realitanya, pengambilan keputusannya ternyata masih dipengaruhi oleh keputusan orang tua. Iya, mereka masih nanya. Ya, masalah nanti dia di, bilik suara nyobrol siapa ya, kita kan nggak tahu. Tapi dia nanya dan dia, mereka tuh, oh ini yang menarik nih, anak-anak Gen Z itu. Nilai keluarganya tuh masih kuat, makanya, milihnya pemimpin tuh harus jujur. Jadi ini, kalau nggak sesuai, Jujur nih. Iya, jangan-jangan kalau nggak sesuai sama papa mama, saya duraka nih. Makanya saya ikut papa mama deh. By the way, ngomong-ngomong Gen Z, gue ada Gen Z nih. Tindong yuk, lo mau nanya apa yuk? Ke Bang Henry Satrio, mumpung ada pakarnya. Ini Gen Z nih, ini asli Gen Z. ini bagaimana wajah Gen Z di negara ini bang? Oke. Terlihat sekali dari tampangnya ya? Iya, kita lihat dari tampangnya, dari rambutnya, dari cara jalannya. Gini yuk, sini-sini yuk. Oh, isi bang. Lo mau duduk nggak? Oh, nggak usah berdiri aja. Masih muda soalnya. Oke, oke. Masih muda. Dia mau bilang, kalau Bang Henry udah tidak sanggup berdiri. Nggak. Jadi, saya sebagai Gen Z nih bang ya, agak bingung nih sama politik sekarang nih, soalnya kan, presiden kita Jokowi nih, ya kan? Untuk sekarang kan. Dan, pemilihan tuh 2024. Kebetulan, di pemilihan tahun lalu, saya milih Jokowi nih. Jadi, patokan utama saya masih Jokowi nih. Masih ngeliat nih, dia arahnya mau kemana nih. sedangkan dia nih, lagi sering banget nih, main sama si Ganjar, sama Prabowo. Abis itu juga isu-isu kedua Capres ini nih, juga kenceng banget nih, apa busuk-busuknya nih. Otomatis saya bingung doang nih, kayak, aduh, ini gue milih Ganjar, atau Prabowo, sedangkan ada satu, Anis nih. Ya kan? Kan saya juga di Jakarta juga kan, domisilinya. Jadi kayak mikir, apa Anis aja ya? Tapi, nggak serak gitu, sama Anis. Tapi dua ini nih, kayak masih buat pelin-pelan gitu. Jadi gimana tuh? Apa? Keputusan Jokowi, pelin-pelan gini, atau belum milih, salah satu Capres, pilihan dia nih, ada unsur tersendiri, maksudnya alesan dia tersendiri, atau emang dia sengaja mau ngulur-ngulur aja terus? Kasih gantung-gantung gitu. Ini gue, gue nggak jawab. Lo mesti milih apa ya? Tapi, salah satu yang paling enak itu, menurut gue, lo listing aja prestasinya, atau hasil kerjanya, masing-masing. Kalau udah lo liat tuh hasil kerjanya apa, lo bakal tau tuh, kira-kira siapa yang mesti lo pilih. Tapi, dalam proses, melisting prestasi itu, lo mesti agak tutup kuping juga tuh. Supaya, pilihan lo tuh benar-benar pure tuh. Karena kan kalau, lo dengerin orang juga, bisa jadikan noise atau gangguan-gangguan itu mesti ada. Jadi lo mesti denger omongan orang tua aja? Nggak. Tadi yang ketemu Bang Henry? Ya lo bikin aja dulu, kira-kira prestasinya Anies tuh apa aja. Terus prestasinya Ganjar apa aja. Tadi udah Anies ya? Anies udah. Lo jangan tendensi ke Anies tuh? Iya, nggak boleh. Tadi katanya lo. Nah, anies harus prestasi Anies tuh apa. Kemudian prestasinya Ganjar apa, prestasinya Prabowo apa. Jadi itu yang menurut gue, akan memudahkan lo untuk memilih sih. Apalagi kan lo di Jakarta ya, lo bisa lihat prestasinya Anies ya. Kalau lo mau ke Semarang, ke Jawa Tengah ya, lo boleh lihat disana di Jawa Tengah, Pak Ganjar sudah bikin apa saja. Kalau Pak Prabowo kita kemana? Kepertahanan lah. Yang pertama, lihat apaan tuh? Ya, bagaimana dia membangun sistem pertahanan negara? Itu melihatnya gimana? Indeks kepuasan? Oke. Eh, itu ya. Ini OT, nggak apa-apa ya lo dengerin nih. Itu Papua Nugini tuh bikin pangkalan militer loh. Aduh, panjang. Amerika Serikat tuh punya pangkalan militer di Papua Nugini tuh. Itu mungkin ujian juga tuh buat Pak Prabowo tuh ya. Ujian ya. Justru maka itu challenge ya kan. Kita mesti punya pemimpin yang paham tentang pertahanan negara. Iya. Prabowo. Nah, itu juga tuh Pak. Maksudnya, Tapi lo bisa makan gak? Di kalangan anak muda tuh, mikirnya tuh Prabowo tuh kuat kan. Jadi Indonesia tuh bisa ditakutin gitu-gitu tuh. Oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi gue nggak akan meng-cancel pikiran lo apa gitu. Tapi itu hal baik tuh. Kalau kemudian Prabowo disitrakan kuat, nanti negaranya aman, kemudian misalnya Mas Anis disitrakan cerdas, sehingga bisa ngajak jenderal cerdal yang pintar menjaga pertahanan keamanan juga gitu. Atau misalnya Mas Ganjar, memang yang dianggapnya merakyat, jadi bisa pemenang sama semuanya kan itu bagus juga. Kan gue puji semua bro. Yoi, yoi. Bang, tadi Bang Henry bilang, keputusan Gen Z dipengaruhi oleh... Orang tua. Pilihan orang tua, setuju nggak lo? Lu nggak setuju. Ya meskipun lo bukan bagian dari sampling, lo setuju. Lo setuju, lo masih ikut orang tua. Untuk pemilihan awal tahun pemilihan presiden yang lalu sih, nanya ke orang tua. Kira-kira itu... Oh, kan nanya kan bro? Pertama dari partai politik dulu, belum presiden. Kira-kira nyeblos partai apa ya? Ya, pasti banteng merah gitu. Oh, berarti calonnya... Bantengnya hitam loh, bukan merah loh. Gue suka nih. Bantengnya hitam, backgroundnya merah, moncongnya putih. Betul. Jadi saya pilihnya, yaudahlah dia aja lah. Salah kan emang udah ada pertanah masa jawatan sebelumnya juga kan. Sudah lo rasain ya? Iya, jadi kayak lanjutin aja deh dulu. Lalu sekarang nanti nanya lagi gak ke Bokom Cakap? Sekarang sih udah enggak sih. Udah enggak ya, lo udah tau pasti ya kira-kira. Mau ngeliat-ngeliat. Dulu nih, yang bener yang mana nih, yang bener yang mana nih. Sedangkan yang presiden dulu, yang jadi patokan saya kan juga masih pelin-pelan nih. Di dulu pilihan nih. Gitu sih. Gak apa-apa milik sendirian, Sal, jangan keluar dari WhatsApp keluarga aja. Oke. Gak boleh kan? Gak usah. Lo emang ada tuh WhatsApp keluarga? Gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada. Sayangnya gak ada ya? Lo suka ngebongkar-bongkarin keluarga orang, dia gak ada. Jadi kita tau semua kalau dia gak punya WhatsApp keluarga. Ya, thank you ya, thank you. Thank you ya? Thank you juga Besti Ngompol udah dengerin ngobrol gue sama Bang Henry Satrio. Semoga lain kali bisa mampir lagi ya Bang ke sini. Eh, gue diundang mampir bro. Iya dong. Gue gak. Ya kan jadwalnya penuh. Apalagi nanti udah masuk ke fase pendaftaran capres yang sesungguhnya. Gue tuh jarang banget menolak undangan ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Itu hanya terjadi kalau misalnya gue lagi ada di luar kota, atau misalnya kurang sehat. Kalau gue diundang rata-rata sih gue dateng kok. Boleh, oke. Jangan lupa Besti Ngompol buat saksikan Ngomong Politik di Youtube-nya Postkota dan P2 Network. Dan di follow social medianya TikTok dan Instagramnya Ngomong.Politik. Sampai jumpa pada episode berikut ya. Sampai jumpa. Terima kasih.